Intro Permisah masih bersama kami di Presisi Utama Permisah untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini Berikut laporan Brigadier Susi, petugas NTMC Korlantas Polri Yang berada di Matraman Jakarta Timur Selamat sore Pemirsa dengan Brigadier Susi Saat ini saya sudah berada di kawasan Sipang Matraman Jakarta Timur Kami laporkan bagaimana kondisi arus lalu lintas bertepatan di jam pulau perkantoran Yaitu dari arah kampung Melayu yang akan lurus menuju ke arah Ataupun yang mengarah ke Senen saat ini lalu lintas terpantau cukup padat Dan begitu juga yang akan mengarah ke Manggarai Saat ini juga perlambatan kecepatan terjadi menjelang trafik light Selepasnya kendaraan masih sedikit tersendat Dan untuk itu diharapkan kepada para pengendara agar selalu berhati-hati Dan juga tetap patuhi rambu lalu lintas maupun marka jalan yang berlaku Begitu juga untuk kendaraan yang datang dari arah sebaliknya Yaitu dari arah Senen yang akan menuju ke arah kampung Melayu Dimana juga ketersendatan juga terjadi dan peningkatan jumlah kendaraan juga terus meningkat dari jalur ini Dan untuk itu juga kendaraan yang melintas diharapkan untuk tetap mematuhi marka jalan yang berlaku Dan memang saat ini sudah ada petugas lalu lintas ataupun juga petugas yang berjaga di kawasan ini Maka dari itu kami himbau untuk tetap mengikuti arahan maupun petunjuk para petugas yang berjaga di lapangan Dan selanjutnya untuk kondisi lalu lintas ataupun kendaraan yang datang dari arah Manggarai Yang akan mengarah ke Senen saat ini juga lalu lintas dalam keadaan padat Dan sementara untuk kendaraan yang datang dari arah Pramuka yang akan berbelok kiri ke arah kampung Melayu Saat ini masih dalam keadaan tersendat dimana memang adanya pertemuan arus Maka dari itu juga perlu diperhatikan kepada kendaraan untuk tetap jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya Dan dihimbau juga untuk tetap menggunakan kelengkapan safety riding Dimana juga kami masih memperhatikan dan melihat terdapat beberapa kendaraan yang tidak menggunakan kelengkapan safety riding Bagi pengendaraan roda dua seperti tidak menggunakan helm SNI Dan untuk itu diharapkan untuk tetap menggunakan alat safety riding demi keselamatan bersama Dan juga untuk diharapkan kepada para pengendaraan untuk tidak melaju pada jalur Boos Transjakarta Karena jalur Boos Transjakarta ataupun tidak melaju pada Dan diharapkan untuk tidak melawan arus karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda maupun penggunaan jalan lainnya Dan perlu diinformasikan juga kepada seluruh pengendara untuk tetap memberikan hak prioritas utama kepada para pejalan kaki Dan juga perlu kami sampaikan juga bagi Anda para pejalan kaki juga dapat menggunakan fasilitas jembatan penyeberangan orang demi keselamatan Anda Dan selalu tertip dalam berlalu lintas lebih terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas Memirsa apabila Anda yang mendapatkan informasi mengenai kondisi arus lalu lintas terkini Kami siap melayannya dengan cara menghubungi call center kami di 1500-669 dan SMS center di 91119 Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertip, dan salam presisi Demikian informasi lalu lintas yang dapat kami sampaikan langsung dari kawasan Simpang Matraman, Jakarta Timur Selamat sore dan selamat beraktifitas kembali Ya bermisah kita beralih ke informasi berikutnya Polisi Wanita Kosprimob hari ini melaksanakan lomba menembak dalam rangka hari jadi poluan ke-76 Tidak hanya sekedar pertandingan, challenge yang diberikan dalam lomba diharapkan dapat meningkatkan kompetensi poluan dalam bertugas di lapangan Kops Brimob Prabu 11 September 2024 menggelar lomba khusus bagi polisi wanita Sri Kandi Brimob Challenge di lapangan tembak Hugong Imam Santoso, Mako Brimob Depok, Jawa Barat Sri Kandi Brimob Challenge ini digelar untuk memeriangkan hari polisi wanita ke-76 di tahun 2024 ini Dalam lomba ini, setiap peserta diharuskan menuntaskan sejumlah challenge yang telah disiapkan Mulai dari berlari, memanjat, mengangkat beban, menobrak pintu hingga menembak Hari ini kita menyaksikan kegiatan Sri Kandi Brimob Challenge Adalah suatu kegiatan dalam rangka hari jadi ke-76 poluan Republik Indonesia Tentunya harapan kita dari kegiatan ini kita bisa melihat potensi-potensi Baik kompetensi teknis dan taktis para poluan Brimob Dan ini harapan kita ke depan akan menjadi suatu program tahunan yang diselenggarakan oleh seluruh Brimob Nusantara Brikjen Paul Desi Andriani juga memastikan polisi wanita siap ditugaskan dalam rangka pemeleraan keamanan dan ketertiban Termasuk diantaranya penugasan dengan penempatan untuk pengamanan pada daerah rawan Dari Jawa Barat, Faris Hasni dan Irfan Juni melaporkan untuk Polri TV Pemisah pelaksanaan Sri Kandi Brimob Challenge 2024 diharapkan dapat menjadi wadah Bagi personel Poluan untuk meningkatkan kapabilitas dalam bertugas Pokor Poluan Brichan Paul Desi Andriani menyatakan Polri akan terus mendorong berbagai upaya Dalam meningkatkan kemampuan polisi wanita Menurutnya dengan challenge yang beragam, kemampuan setiap personel Poluan diharapkan dapat semakin terasa Polri pun menurut Brichan Paul Desi Andriani siap untuk mendorong Poluan agar dapat semakin terdepan Serta mampu untuk unjuk kebolehan di level internasional Tentunya kita sangat setuju dengan kegiatan ini nanti kita akan melihat profil-profil Poluan yang siap ajang kompetensi di tingkat internasional Dan tentunya ini tidak hanya merupakan kegiatan tahunan Untuk bisa mencapai tingkat kompetensi yang level internasional Tentunya kita harapkan ini menjadi suatu kegiatan rutin yang terasah dan terlatih Jadi tidak hanya pada saat lomba namun menjadi suatu kegiatan rutin Agar mereka bisa unjuk kebolehannya di setiap ajang Dimanapun baik level nasional maupun internasional Peringatan hari jadi polisi wanita ke-76 tahun 2024 Mendorong para Poluan Kurs Brimopori Semakin bersemangat dalam mengikuti serikan di Brimop Challenge Semangat dalam berkompetensi hadir bersama harapan agar poluan semakin maju Perasaan saya setelah mengikuti lomba ini sangat senang mengikuti perlombaan tersebut Karena saya merasa bangga sebagai seorang poluan Dan harapan saya di ulang tahun poluan yang ke-76 ini Poluan semakin jaya, semakin maju Dan kesetaraan gender di seluruh dunia, di seluruh Indonesia Poluan selalu terdepan Khususnya bagi seluruh poluan yang ada di seluruh Indonesia Selamat hari ulang tahun ke-76 Semoga harapan-harapan poluan seluruh Indonesia dapat tercapai semua impian-impiannya Dan poluan makin ke depan, makin mempunyai karir yang bagus ke depannya Hari ini di Poluan, di Kor Brimop Polri Poluan melaksanakan pertandingan-pertandingan menembak Salah satunya Brimop Sikandi Brimop Challenge yang dilaksanakan hari ini Saya merasa bangga dan senang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini Merupakan suatu acuan atau pedoman bagi saya untuk ke depannya Lebih banyak berlatih dalam kehidupan saya sehari-hari Pertama pasti nervous, kedua merasa tertantang Ketiga merasa terpacu lagi untuk lebih giat latihan Agar ke depannya kita khususnya Poluan Brimop Bisa mengikuti lomba seperti ini di kancah internasional Tentu saja untuk Poluan di hari jadi yang ke-76 ini Saya berharap kita bisa semakin maju, profesional Dan bisa berkiprah di dunia internasional Dan sejajar dengan para polisi laki Saya yakin kami bisa membuktikan hal tersebut Berbisa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya